Petugas masih melakukan rezio masker di Terminal Jublek, Kejawatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Dan masih banyak warga yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni tidak menggunakan masker. Para pelanggar langsung diberikan sanksi sosial berupa menghafal Pancasila dan juga sanksi fisik berupa FUSAP. PPKM yang digelar sejak 11 Januari lalu, rupanya tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan masih sedikit. Padahal kasus COVID-19 di Kabupaten Sukabumi masih sangat tinggi. Para warga yang tidak memakai masker berdali lupa dan juga buru-buru sehingga tidak memakai masker. Kapolsek Kebon Pedas, Ibtu Tomi Ganhani, menjelaskan pemberlakuan pembatasan ini tidak hanya soal diberikannya sanksi bagi para pelanggar, namun untuk memberikan kesadaran dan juga keselamatan diri sendiri. Saat ini Kabupaten Sukabumi melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya kita menerapkan bagaimana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan pelidikan kegiatan masyarakat edukasi terkait dengan protokol kesehatan secara ketat. Mengingat di Kabupaten Sukabumi, menurut data dan informasi dari Dinas Kesehatan dan Puskas Mas terkait, bahwa kasus COVID-19 ini cukup berlingkat secara mati. Operasi ini akan terus dilakukan hingga penerapan PPKM di Kabupaten Sukabumi berakhir. Selain itu, dalam operasi, petugas juga mengamankan sejumlah kendaraan roda dua yang tidak menggunakan kenalpot standar, sesuai dengan arahan dari Polda Jawa Barat.